Halo adik-adik apa kabar? Assalamualaikum ini Kamelinda dan Ica Iya hari ini kita mengawali videonya dengan membuat suatu prakarya dari bahan stick dan kertas Kita membutuhkan 4 stick panjang dan 2 stick pendek Tak lupa kita menggunakan lem sebagai perekatnya Nah kita rekatkan seperti ini Kita bubuhkan lem di stick yang pendek Kita tempelkan Ya ini untuk yang bagian bawah Kita tempelkan Ya seperti ini Nah coba dicek apakah semua sticknya sudah merekat secara benar Ya kalau sudah Siap-siap untuk menempelkan kertas yang sudah kita siapkan seperti ini Ya kita bubuhkan lem Ya secukupnya ya adik Bikin apa sih kak? Aku jadi penasaran Iya Ica sebentar Iya nih gak biasanya bikin-bikin gini kak Iya Nah kita tempelkan disini ya di bagian atasnya Dan ini akan menjadi bagian bawah Ada atas ada bawah Ini apa ya kak? Iya sebentar Ica Nah kita tempelkan Nah kita tempelkan Nah kemudian kita membutuhkan daun kertas yang berwarna hijau seperti ini sebagai daunnya Sebelumnya kita bikin batangnya dulu ya Kita bikin lem Oh oh Ya harus tetap diingat Kita memberikan lemnya pada bagian putih kertas ya Karena itu adalah batang Nah disini kakak tempelkan di bagian atas Nah selanjutnya adalah bagian daun dengan menempelkan kertas yang berwarna hijau Oh kayaknya Ica tahu deh kak ini mau buat apa Buat apa? Itu ada biji-bijinya kan Kita lihat dulu ya Ica Nah ini adalah biji-bijinya ya adik Kita letakkan di tengah Ya karena kita akan membuat prakarya yang berbentuk apel yang sudah dimakan Oh apel Pantusan aja ya kak Tapi keren deh kak Iya Ica Nah sudah selesai Ini apel yang sudah dimakan Tampaknya seperti ini Dan yang ini apel yang belum dimakan Now is the zone Iya kak keren ya hasilnya Iya benar sekali Ica Nah buat teman-teman Ica yang ingin membuat kreasi apel seperti ini Apel yang sudah dimakan Boleh ya tadi ada di awal video kita Iya kak Ica kalau lihat ini jadi ingat kak Ingat apa Ica? Iya ingat A-A apel Ica tahu Tahu dong kak Oh kalau begitu kakak mau ajak Ica untuk menyanyikan sesuatu Apa itu kak? Ya seperti tadi A-A apel Iya ya kak Nyanyian untuk membunyikan huruf vokal Wah asik tuh Ica tahu Hah, Uca tahu huruf vokal Iya, itu kan yang A, A, I, I U, U, E, E, O Wow, yuk kita nyanyi sama-sama A namanya A namanya A, 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 A Bunyinya I namanya I namanya I, 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 I Bunyinya U namanya U namanya U, 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 U Bunyinya E namanya E namanya E, 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 E Bunyinya O namanya O namanya O, 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 O Bunyinya Wow, Ica hebat bisa membunyikan huruf vokal Iya kak, tapi apa Ica? Bentuk-bentuknya belum tahu kak, yang mana A, I, U, E, A Baik, hari ini kita akan belajar tentang huruf vokal Ica mau? Mau, 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 mau Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang bunyi vokal secara mendalam Nah, di sini kakak sudah menempelkan huruf-huruf vokal Dan kakak akan coba membunyikan setiap hurufnya A, I, U, E, O Nah, sekarang kakak punya gambar-gambar yang sudah kakak siapkan Kakak akan menempelnya di sebelah sini, tapi secara acap Nanti kakak minta bantuan adik-adik untuk memasangkan kira-kira gambar yang mana ya Yang memiliki bunyi vokal yang sesuai Baik, di sini kakak punya ikan Punya gambar ikan maksudnya kakak akan menempelkannya di sini Dan ada juga ular Coba kakak tempel di sini Kemudian ada apel Ketempel di sini Kemudian ada orangutan Ketempel dan di sini Yang terakhir kakak punya elang Nah, kita akan membunyikan Bunyi vokal yang ada pada awalan setiap gambar ini Misalnya ikan Bunyi vokal yang mana ya Yang terdengar ketika kita menyebutkan I-kan I-kan Ya, benar sekali Yaitu huruf I atau bunyi I Yang mana ya huruf I Coba kakak bunyikan sekali lagi A, I, U, E, O Jadi huruf I adalah Atau bunyi I adalah I Kita tarik garisnya ya Adik-adik Iya Nah, kita lanjut ke gambar yang kedua Yang kedua adalah Ular Ular Jadi bunyi yang terdengar pada awalan Ular adalah U Benar sekali Yang mana ya A, I, U, E, O Iya Yang ini Ayo Kita tarik garisnya dulu Kembali Baik Yang ketiga A, O Coba didengar A, O Ya Kita mendengarkan bunyi A A, 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 O Yang mana ya Yang huruf mana ya Yang bunyinya A Ya Yang pertama A, A, Apel Seperti ini ya Nah Bagaimana dengan Orang Utan Mari kita sebutkan O Rang Utan Ya Kita mendengar bunyi O Orang utan Yang mana ya? Yang O ya O Ini adalah bunyi O Orang utan Nah, untuk yang terakhir Ini adalah gambar elang Elang Ya, bunyi apa ya? Elang Bunyi E atau E E, elang Ya Seperti ini Mari kita sebutkan sekali lagi A untuk apel I untuk ikan U untuk ular E untuk elang O untuk orang utan Bukan, Kak? Ini sudah benar A, A, apel Iya, benar sekali Ica Jadi Ica bisa melihat benda-benda lainnya Kemudian jangan lupa Harus benar-benar didengerin Benda itu atau gambar itu Diawali dari bunyi apa Seperti itu Ah, iya, Kak Jadi lebih mengerti Terima kasih, Kak Sama-sama Ica Adik-adik Demikianlah tayangan Ulmitu Pembelajaran bunyi vokal kita Kali ini Kak Melinda dan Ica Mohon undur diri Terima kasih atas atensinya Dan kita ketemu lagi di lain keselamatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas 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 Terima kasih.